pasar jambon trihanggo 111.000 tujuannya ke prambanan hahaha sip selesaikan dulu guys 111 guys waduh ini guys sudah hampir setengah jam saya disini di prambanan gak bunyi sama sekali harus bagaimana ini strateginya ya apakah harus tetap nunggu disini atau kok harus kita arahkan ke arah tengah ke arah kota lagi i don't know tapi bisa dicoba ya itu ya karena yaudah hampir setengah jam gak bunyi memang kondisi ini agak turun daripada kemarin orderannya agak sepi saya sudah monitor sama teman-teman rata-rata juga baru dapat 2-3 kayak gitu ya gak banyak deh pokoknya agak turun orderannya daripada hari Senin kemarin oke ini jadi penjemputan penumpang yang ketiga guys jauh ini tarifnya lumayan-lumayan ya malah belum dapat simet kayaknya saya nih ya selesaikan dulu guys penumpang yang ketiga ini tiga ya baru dapat tiga guys lanjut ya halo teman-teman sejauh ini tiga orderan ini tidak ada yang hemat ya nanti kalau seandainya ada yang hemat dan menyebalkan nanti saya update ya sejauh ini karena ini tripnya lumayan-lumayan jauh jadi belum ketemu yang hemat malah ini semoga ada eh gak ding ya semoga gak dapat hemat malah ya kalau bisa dimatikan tak matikan nih hematnya gak bisa guys sudah mencoba lockout berkali-kali sampai tiga kali aduh gak bisa dimatikan ya jadi ini saya di daerah mantuk ya ya gak bunyi ini apa namanya gak bunyi langsung gak bunyi gitu loh nah ini kritikan ya bagi aplikator ya meskipun sekarang banyak apa namanya ya promo di penumpang hemat ya toh nyatanya juga gak kacor-kacor banget nih kalau kacor banget itu kan drop nyambung drop nyambung drop nyambung kita gak sempet ngetem gak sempet berhenti ya kalau kita sempet berhenti sempet ngetem berarti ya tandanya ya apa namanya gak kacor nah ini perlu di evaluasi gak nih aplikator nih hematnya nih ternyata juga gak bikin mitra kacor nyatanya saya gak dapet langsung nih harus ngetem harus nunggu lama ya jadi itu ini belum dapet lagi bahkan hemat pun belum dapet nih hahaha ayo ayo guys lanjut ya ini ya update-an guys baru dapet 3 ya guys waduh rake toh gak kelihatan nih dapet 3 ya masih 100% ini nah gak bisa dimatikan toh auto bit saya guys auto bit ya pendapatnya pendapatnya baru segini guys sejauh ini belum dapet yang hemat guys gak ada yang hemat sama sekali ya jangan nanti kena hemat lah guys hahaha tapi ini kena hemat gak kontennya guys gak kayak konten kendalanya juga lho ngangkuti penumpang hemat tuh jadi ya kalau dapet penumpang hemat tuh ada aja kendalanya tetap ada raketan penumpangnya resek raketan nyampah pesen gocar biasa yang naik lebih dari 4 bayarnya uangnya kucel-kucel pas uangnya ataupun malah uangnya kurang nah kayak gitu kayak gitu lho mesti ada aja kalau penumpang hemat tuh ya gak semuanya saya bilang gak semuanya tapi rata-rata seperti itu guys beda dengan penumpang reguler yang yaudah pesen duduk anteng sampai di tujuan turun kalau orangnya baik ya ngasih tip gitu kalau penumpang hemat ya banyak kendalanya lah ya kamu tau sendirilah ya ini sampai ngelewatin pasar kota gede guys ini guys ini sementara tak arahin dulu guys karena kalau gak tak arahin nanti pasti nyantol soalnya apa saya mau cari makan siang dulu nih guys kalau gak di arahin kan pasti nyantol nanti malah gak jadi makan siang loh tapi kalau di arahin kayak gini peluang nyantolnya sedikit ya kan tapi kalau sekali nyantol gede gak makan siang gak masalah yang penting dapat gede kayak gitu kan kalkulasinya kayak gitu guys ya jadi kalau mau istirahat mendingan dimatiin atau di arahin sekalian kalau di arahin kan dapat gede gak jadi istirahat gak masalah gak jadi capeknya karena dapat gede hahaha tapi kalau memang lagi males ya mending matiin aja jadi gitu sekarang delaynya lumayan lama ya hari selasa ini dibanding dengan hari kemarin yang lebih cepet ya selasa ini delaynya waduh parah 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 halo guys dapet hemat nih akhirnya nah kayak gini loh yang paling saya demen nih nah 5500 tunai 4900 gojeknya jemputnya puter balik hahaha aduh ini ratingnya gede sih guys 4,84 pederanya 40 ini harusnya kesana deket cuma gak mau saya ini harus harus ke kanan dulu saya ini baru satu ini hemat guys baru satu ini guys dan saya tuh paling gak seneng ya dengan metode pembayaran yang tunai tapi promo kayak gitu loh itu sama sekali gak mendidik konsumen nanti kalau promonya udah habis udah gak ada gak bakalan ada yang kayak gini ini cara yang salah dari aplikator untuk menggait mitra apalagi untuk mitra yang akan apa namanya reguler akan berlangganan terus dengan gokar ya kalau promonya habis yaudah dia gak akan pakai lagi hemat nih banyak promonya yang kayak gini penumpang cuma bayar 5500 itu gak akan lagi pakai gokar kalau promonya gak ada tuh was yakin saya dan ini cara mendidik konsumen yang salah ini guys manajemen aplikator tolong perhatikan jangan begini dong cara menggait konsumen penumpang mbok yaw dengan cara yang elegan gitu loh apa ya pantes driver dibayar segini ini kita ambil coba kayak ngopo uangnya uangnya kayak apa nanti attitude nya karakternya kayak apa pokoknya kalau jemput penumpang hemat tuh gak usah buru-buru santai aja gak usah ngebut-ngebut dilama-lamain biar dia tahu rasa penumpangnya biar kapok pakai hemat kalau perlu gak usah pakai AC itu ya penggunanya rata-rata mahasiswa anak sekolah anak SMP kayak gitu hemat loh guys tobat guys penjemputan random gitu loh gak jelas alamatnya tuh gak jelas masuk-masuk gang sejarah saya jemput penumpang reguler tuh belum pernah loh guys masuk-masuk yang perkampungan kayak gini ngelempit-ngelempit kayak gini yang susah dicari kayak gini ini kan gang gang saya belum pernah menjemput daerah sini nge-drop pun gak pernah dan ini alamatnya juga gak jelas hanya nomor nama jalan dan nomor gitu ini pasti bayarnya 5.500 gak mungkin ngasih 10.000 belum nongol tuh penumpangnya itulah penumpang hemat bensin harganya 10.000 bayar 5.000 itu dari mana logikanya itu gimana wahai aplikator dengarkanlah keluhan mitramu wah pantas dibayar 5.500 pantas gak dipayar 5.500 nungguin nih tuh ah wajil wajil gak jelas penumpangnya selesakan dulu guys 5.500 guys nanti saya ceritain guys guys bener-bener rawel nanti saya ceritain guys tak puter balik dulu disini alfamidi ini kan tarifnya 5.500 ya selesakan dulu ya uangnya 7.000 guys nih lihat 7.000 5.000 sama 2.000 ya tak tawarin kembalian mas iya pak minta kembalian guys 1.500 tarif 5.500 uangnya 7.000 minta kembalian 1.500 yang diterima ya ampun penumpang hemat penumpang hemat 7.000 kembalian 1.500 ya ditompok guys pengedian jack telauan jack ini kelakuan penumpang mu hemat duet gagrakan saya ulimpang ngatot si tampani guys yora piye piye gak kenapa napa bukan kenapa napa tapi etikanya etitude tadi lho saya berkali-kali etitude etika karakter boro-boro ngasih tip kembalian 1.500 diterima lho bad attitude very very bad semprul daglan yang orang lucu gak sih pilih 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 apa saya ngoleh ini duet pilih susu eracean ditompok aku mau nyusuk saya ngatas bu gendep bu radite tadi saya ngasih kembalian 1.500 gak tau uangnya itu pas atau enggak yang jelas saya kasih seadanya recean kerincin-kerincin kayak gini uang rece-rece kayak gini gak tau seratusan kayak gini ada berapa tadi saya kasih diterima juga guys sisa duitku segini 100 perak 100 rupiah kan kembalinya 1.500 saya asal nyamut aja di laci ada berapa recean gak tau diterima ya ampun buru-buru ngasih tip buru-buru ngasih tip cek dengarkan ya cek ini baru satu driver yang lain banyak mengalami ya i don't know lah jadi tips dari saya untuk menghindari penumpang hemat yang yang minimalis banget kayak gini cuma bayar 5.000 kayak gini hindari daerah-daerah kampus sekolahan nah itu guys ya di luar itu memang masih banyak pengguna hemat cuma gak separah ini terus bayarnya 5.000 kayak gini ya ini biasanya anak sekolahan anak kulian yang kayak gini tuh yang paling ngenesnya dikasih kembalian juga diterima ya saya sih mau mau ngetes aja saya gak saya juga gak dibayar sebenarnya gak masalah kalau memang seperti itu tapi apa ya nilai apa ya kita tuh gak dihargai sebagai driver gitu loh guys secara secara apa ya secara moral kita tuh gak dihargai secara nominal materi kita dihargai dibayar 5.000 is okay tapi secara moral kita tuh gak dihargai gak ada harga dirinya gitu loh itu ya Jack Aplikator dengarkan ya gak ada harga dirinya driver itu modal kita udah besar ratusan juta ya dibayar cuma 5.000 tapi seiki pegawai gojek nari tak bayar 5.000 kayaknya ya harap segera evaluasi takat hemat Aplikator non aktifkan aplikasi hemat ya ini bahaya kalau musim hujan atau musim liburan di Jogja yang notabene penumpangnya membludak kalau tarifnya seperti ini ini saya gak bakal ada driver yang mau ya mending narik aplikasi sebelah bisa dimatikan hematnya ya lah beberapa menit kemudian dapat penumpang lagi reguler ya ini yang bikin lega ya reguler ya kecil gak apa-apa tapi reguler dan attitude nya pasti lebih baik reguler guys walaupun kecil tapi karakternya lebih baik pasti jadi gitu dulu ya nanti kita sambung lagi saya cek dulu ini oke mantap 21 ribu kalau penumpang reguler ongkosnya 22 gak usah kembali kayak gitu ya guys ada bedanya lah pokoknya next lanjut jadi kalau penumpang reguler tuh bayarnya tunai itu tuh malah gak pake promo guys tunai ya tunai utuh full gitu tunainya ya gak pake promo kalau penumpang hemat udah tunai promo itu ciri-cirinya pokoknya hindari daerah sekolahan kampus yang notabene anak-anak bojil-bojil penggunanya itu mayoritas hemat ongkosnya 5 ribu kayak gitu nah payah yaudah ini next oke dapet lagi nih ini hemat tapi ratingnya bagus nih guys nah ini nah ini yang saya suka nih ini pasti bekas penumpang reguler nih pindah ke hemat ya ratingnya bagus nih 493 184 oke nah idem nih kalau saya nih kayak gini mangkat ya oke ini stasiun Tugu pintu selatan KRL bagusnya ngedrop habis ngedrop maksudnya beliput amat ngomongnya aduh baru tembus 200 ribu guys oke lanjut ya pokoknya ini saya masih mau narik lagi terus gak tau sampai jam berapa ya tak usah kan sampai jam 8 ya maksimal ya kalau gak capek ya yang jelas sampai nemuin lagi tarif yang kayak tadi tunai promo penumpang hemat yang hanya bayar 5 ribu kayak gitu kalau dapet nanti kayak gitu lagi mau tak cancel dan udah saya mau jalan grab car ya bosan guys kalau dapet penumpang kayak gitu terus bayar cuma 5 ribu promo tunai waduh coba kalau kamu dapet penumpang kayak gitu 10 aja obat yang ditakutkan adalah kalau ini musim hujan atau musim liburan wah bahaya parah 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 kalau hemat masih merajalela wes wes mending main aplikasi lain guys ya soalnya apa disortir juga gampang suspend si gokar itu karena ada hematnya kalau reguler itu disortir malah gak apa-apa gak bakal ngancing ya gak bakal suspend tapi kalau hemat disortir 3 kali nanti 30 menit 10 menit sama 30 menit lah ya saya gak pernah nyorder soalnya yang saya denger kayak gitu lah pokoknya temen-temen yang nyorder tuh maksimal 30 menit jadi gak efisien guys mending main grab kalau saya oke 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 jadi kita menyebut penumpang yang ketujuh kalau gak salah 40 ribu ini saya kira reguler guys ternyata hemat ada ya hemat 40 ribu ya bersih ya gope ya ternyata ya biasanya hemat tuh mentok 30 ribuan gitu loh ini 40 ribu tak kira reguler tadi jebul hemat selesai kan dulu yuk 40 ribu gocar hemat eh sudah soalnya nih berhentinya sebelum tujuan ya 7 orderan guys 7 orderan oke pendapatannya 257 ya ini tak udahin aja guys untuk regulernya saya mau tak arahin aja saya bosan dapet hemat kecil-kecil terus soalnya tak arahin ke bandara aja kalau dapet ya berangkat kalau enggak yaudah gitu aja ya grab carnya juga mau tak aktifin aja kalau ada yang gede diambil kalau enggak yaudah nah kalau grab car sih begini nah ini udah 30 menit yaudah 39 menit berarti 40 menit guys jadi kalau grab car masih ada yang 9600 ya kalau gocar udah enggak ada kalau yang kecil gocar 10400 tapi secara penumpang lebih bagus grab car daripada gocar oke ini saya mengarah pulang aja dirumah sambil kita arahkan ini di jam 16 sore atau jam 4 sore ya guys jadi intinya apa guys jadi apa ya masih tentang hemat karena banyak penumpang hemat yang tadi seperti saya review satu kali saya dapet yang tarifnya 10.400 tunai promo dia bayarnya cuma 5.500 uangnya 7.000 dan minta kembalian 1.500 ya emang haknya sih emang haknya saya kasih kembalian tapi apa ya saya miris ya saya miris dengan diperlakukan seperti ini gitu ya karena kita narik kan kita pakai mobil sendiri nih yang perawatan kita sendiri yang beli kita sendiri yang isi bensin kita sendiri ini mobil kita nih ya tapi aplikator yang ngacor tarif gimana nih orai so jadi secara apa namanya nominal kita memang dibayar ya walaupun cuma 5.500 tapi toh itu juga uang dan itu memang dibayar kita ya tapi secara moral kita direndahkan paham ya beda ya antara secara nominal dan secara moral jadi secara moral kita direndahkan tapi secara harga memang kita dibayar sah memang sah legal secara hukum tapi secara moral sorry saya harus katakan kita memang tidak dihargai ya beda dengan misalnya saya ambil kasus contohnya Miksu ya Miksu pas kapan pertama itu kan banyak ngeluarin promo ya mungkin ada yang buy one get one ataupun berapapun lah pokoknya yang murah-murah sebagai karyawan Miksu kalau saya kerja di Miksu saya gak merasa direndahkan karena memang saya kerja di Miksu yang digaji tiap bulan jadi kalau ada promo cuma buy one get one bayar 5.000 misalnya saya sebagai karyawan Miksu saya gak direndahkan ya memang saya kerja disini saya digaji disini dari Miksu saya harus nurut dong anturan Miksu saya cuma digaji cuma karyawan tapi kan ini beda guys ini ini aset kita sendiri mobil kita sendiri yang ngasih bensin kita sendiri yang pajak kita sendiri yang perawatan kita sendiri Gokar gak mau mau tau gak mau tau tapi kok tarifnya seperti itu dia yang ngatur kita gak kerja sama Gokar gak digaji bukan karyawan ya kok seperti itu beda kan ya antara jadi karyawan dan jadi mitra kayak gini jadi kita harus ambil benang merahnya dan sisi yang memang bener-bener harus dibenahi kita ini bukan karyawan guys kalau karyawan kita dibayar seperti rendahan ya gak masalah ya memang kesepakatnya seperti itu digaji rendah gak masalah ya ya memang kita seperti itu tapi kan ini kan mitra beda ya antara miksu kasus miksu misalnya banyak promonya sama kasus kita driver online soalnya ini barang kita sendiri mobil kita sendiri guys kalau karyawan miksu dia cuma kerja mau miksunya digratisin sekalian pun gak masalah gak merasa direndahkan dia cuma kerja cuma ngelayarin pembeli ini beda ini mobil kita guys ya camkan baik-baik aplikator ya semoga terdengar tersampaikan kalau ada viewer dari aplikator manapun itulah keluhan mitra sebagian besar bohong kalau mitra gak ngeluh seperti ini ya tapi toh kita juga harus realistis kita memang harus masih kerja masih apa namanya mencari nafkah di dunia online kita gak mungkin juga ngeludah di sumur kita sendiri seperti saya bilang ya tapi mbok ya berikan rasa keadilan sama driver ya keadilan lah kalau gak ya penghargaan ya itu aja terima kasih udah nonton jangan lupa like, komen, subscribe salam buat keluarga tetap sehat, tetap semangat begitulah kura-kura selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati